Apakah memiliki kodam bikin sulit jodoh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua Semoga kita selalu mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah SWT Amin amin ya rabat alamin Baik saudaraku ya, banyak yang bertanya kepada saya dengan pertanyaan seperti ini Kang, apakah benar kodam itu bisa menghalangi jodoh saya? Mohon pencerahannya kan Nah, begini saudaraku ya Yang perlu kita tahu adalah jodoh ini urusan ada di tangan Tuhan Bukan di tangan kodam Karena kodam ini sudah punya tugasnya sendiri Ada yang bertujuan untuk membuat seseorang ini lebih berwibawa dan disegani Atau bahkan memberikan nasihat sehingga membuat seseorang ini lebih bijaksana Dan mudah disukai oleh orang-orang di sekitarnya Jadi, kodam ini tidak akan mempersulit datangnya jodoh kita Karena jodoh pasti akan datang pada waktunya Jika Allah SWT sudah berkendam Ada pun yang menyebabkan Anda nikok sulit jodoh adalah karena gangguan makhluk halus Dan energi negatif yang menempel pada tubuh Anda Karena hal tersebutlah yang menyebabkan orang-orang menjadi tidak nyaman dengan Anda Alhasil Anda pun menjadi sulit jodoh Jangankan jodoh Untuk dekat dengan seseorang pun akan merasa sangat sulit Lalu bagaimana solusinya? Baik saudaraku ya Untuk menghilangkan atau membersihkan diri dari gangguan makhluk gaib Atau energi negatif yang menempel di tubuh Anda ini Saya menyarankan Anda untuk melakukan mandi ruwatan Selain untuk membersihkan diri Anda dari segala energi negatif Mandi ruwatan ini juga memiliki banyak sekali manfaat Yang juga bisa Anda rasakan Di antaranya yaitu dapat meningkatkan segala aura positif dari diri Anda Seperti aura persona, aura kejantikan, ketampanan, keberuntungan, kewibawaan, dan lain sebagainya Sehingga ya Anda akan merasa lebih fresh Lebih percaya diri Dan orang-orang di sekitar Anda pun akan bisa merasakan energi positif yang terpancar di diri Anda Dan akan mempermudah Anda untuk menemukan judul Anda Insya Allah ya Baik saudaraku Saya rasa cukup dari pembahasan kali ini Semoga apa yang kita bahas hari ini Bisa bermanfaat Dan menambah wawasan Anda Dan jika saudaraku ada yang ingin ditanyakan Atau butuh konsultasi seputar masalah yang sedang Anda hadapi Silahkan bisa langsung menghubungi di kontak yang ada di bawah ini Bisa melalui chat WA ataupun via telepon Dan saya akan sudiru pamit untuk diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera Terima kasih telah menonton!